selamat menikmati jadi kali ini kita bakal bahas tentang harga bitcoin pastinya ya nah ini udah lama banget kita gak bahas dan ini kita akan mulai rajin lah ya nah jadi disini teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan jangan lupa like comment dan share ya oke disini kita akan mencoba untuk memberikan sebuah analisa tentang harga bitcoin oke nah jadi teman-teman bisa langsung aja cek videonya nah untuk kalian yang ingin bergabung ke dalam grup telegram silahkan linknya ada di deskripsi yaitu ada ada grup VIP gratis dan juga ada grup diskusi ya nah jadi teman-teman bisa bergabung silahkan saja oke untuk harga bitcoin sendiri sekarang kita akan refresh dulu ya agar lebih fresh nah disini kalian bisa lihat ya harga bitcoin itu 19489 Wow ini lumayan naik ya teman-teman untuk satu hostnya memang turun 0,10 tapi untuk 7d nya naik ya ataupun ngewikilnya itu naik 1,70 persen untuk ethereum juga lumayan ya untuk BNB nya kita lihat ya BNB nya malah turun guys gara-gara ada kasus kemarin apa bentar ya Kang bakso lewat oke BNB ini turun gara-gara teman-teman kalau tahu ya BSC itu di-hack ya jadi kalian kalau ngikutin beritanya mungkin tahu BSC itu kemarin di-hack guys jadi itu yang menyebabkan kenapa BNB itu turun gitu ya oke next disini untuk Crypto Fire and Grid nya 22 ya turun layar daripada hari kemarin untuk market capnya weekly udah kalian lihat tadi ya untuk delinya disini teman-teman bisa lihat ethwe megang BTG teman-teman kalau tahu BTG udah pernah aku bahas ya sebelumnya untuk depannya gimana BTG gitu nah ini aku baru lihat nih koin MV ini koin apa ya Oh koin Gen Sokisi metaverse ya kita hati-hati guys ini karena dia masih adanya di koin dan juga disini adanya digitio Nah itu mungkin masih belum aman ya minimal harus ada di Binance gitu oke untuk dari Twitter ya kita cek dulu deh kita lihat guys nah kita akan buka dari Michael Saylor ya Nah Taylor mengatakan nah Bitcoin for yourself ataupun tumuh diri Aduh abang bakso nih Oke jadi disini kalian bisa lihat nih ya untuk mikrostrategi itu eh apa apa namanya tentang adopsi apa aja sih maksudnya di mikrostrategi gitu ya Nah jadi mikrostrategi ini 79% nya ya saham dia sendiri 64% nya itu Bitcoin 3% Nasdaq 16% emas obligasinya 21% dan 30% nya itu perak Nah jadi disini teman-teman yang mau invest ke gold itu bisa ya guys ya Nah kalau misalnya belinya dimana banyak sekali cari aja yang terpercaya untuk membeli emaknya gitu ya Oke disini kita akan cek lagi satoshi nah ini kalian bisa cek ini dari mekasellor Bitcoin box nah ini dia guys kalian bisa lihat sendiri di sini nih nah ini kira-kira Wow gede banget nih Bitcoin nya nih 2.080.000 Oh sorry 2.080.000 dolar gila banget guys itu gimana ya Nah ini dia saya bisa lihat sendiri di sini 6 Oktober dan nge-tweet bertanggapan selamat kepada sirhol nih perhal para pemenang kompetisi Mim lightning kami masing-masing menerima setu juta saat dikriming melalui lightning dalam berapa detik wah nggak tahu aku tuh lightning itu apaannya nggak ikutin kita soalnya oke di sini Bitcoin sama dengan Paypal apa nih maksudnya gitu ya Apakah Paypal Paypal kalau kemarin yang ada kasus ya Paypal itu di blok dari Indonesia mungkin Paypal ini sudah Oh Paypal sudah dibuka lagi ya ada apa nih guys nah tiket terjual depan dengan 4 hari tersisa sampai Bitcoin Amsterdam dengan permukaan begitu tinggi kamu telah menudah kenaikan harga tiket terakhir kami nah ada apa nih Apakah ada Oh ini Bitcoin di Amsterdam ya nih kalau misalnya sendiri oke guys Oke keren 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 nah disini temen bisa lihat sendiri ya ada sebuah ilustrasi yang mana ilustrasi ini kalau misalnya diartikan ya 1,6 miliar eh 1,6 miliar dollar di emas itu bentuknya nah gini ya tapi kalau 1,6 miliar Bitcoin nah ini dia bentuknya cuma dengan QR ataupun juga bisa menggunakan smart contract gitu ya Nah inilah perbedaannya tapi kalau yang emas ini realistis ya karena kita sebagai ya mungkin aku yang kelahiran tahun-tahun zaman dulu gitu ya pasti kan berpikirnya karena emas itu bentuknya lebih nyata dan lebih jelas gitu jadi yang eh kapanpun kita mau jual kalau misalnya bentuknya ada secara fisik gini kita datang ke toko jualnya ataupun ya kirim secara online dan lain-lain cuma kalau misalnya menggunakan QR ini ya teman-teman tahu sendiri lah kecanggihan zaman sekarang yang menggunakan QR bisa sat 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 kirim sana sini tampangkan nah resikonya pasti adalah masing-masing Oke disini kita lihat lagi via transaksi disini temen-temen bisa lihat untuk Paypal disini sudah menerima ya sepertinya transaksi Bitcoin nah sorry ini maksudnya perbandingan ya yang Paypal yang tadi itu beda lagi gitu Nah jadi disini malah dia kalian bisa lihat nih ilustrasinya jadi kalau misalnya kalian itu mau transfer Paypal ke orang lain gitu ya Nah jadi disini misalnya Paypal yang tengah gitu terus kalian tuh harus melalui via bank dulu gitu ya terus baru ngirim ke orang gitu Nah tapi kalau misalnya Bitcoin beda guys jadi Bitcoin ini adalah langsung transfer ke orangnya gitu ataupun ke alamat kalian gitu tanpa melalui rekening bank ataupun tanpa melalui ya apalah sejenisnya gitu ya kayak perantara nah yang jelas disini keunggulannya tidak ada perantara di antara Bitcoin hanya saja kalau misalnya kalian itu men-transfer ke bank kalau hilang mungkin ataupun salah rekening kalian bisa klaim ke bank ini untuk memblokade nomor yang kalian kirim tadi karena ada kesalahan pengiriman tapi kalau misalnya kalian di Bitcoin transaksi itu kalau misalnya kalian salah kirim ya udah enggak kalian enggak akan bisa klaim ke siapa-siapa dan itu kemana mungkin kalian bisa mengikutinya dengan kalau misalnya menggunakan jaringan TRX kalian bisa menggunakan Tronscan tapi kalau misalnya kalian mau mencari siapa pemiliknya itu enggak akan ketemu guys karena memang begitu ketatnya yang ada di begitu bebas dan ketat begitu ya ya bisa masih dibilang bebas itu karena bebas siapapun bisa memiliki tanpa diketahui privasinya ketat yaitu tadi itu kalau mau ngirim memang melalui beberapa proses seperti Google Authenticator dan lain-lain Oke kembali lagi ke Bitcoin ya karena kita lihat fundamentalnya semakin kuat nah ini tadi udah berikut teman-teman ya nah ini udah berikut dan mi mungkin dari temprim satu hostnya ini naik ya ini bakal naik kemana mungkin kalau misalnya kita katakan mau naiknya kemana gitu ya Nah sini kita bisa cek aja aja nih naiknya kemana Oke jadi di sini kemungkinan ini bakal naik ya bisa ke 19.30 ataupun paling mentok di Fibo 0,618 ya kalau enggak 0,5 itu dokter 19.871 ini adalah menggunakan dari Fibonacci nya Nah masalah Fibonacci kalian mau narik dari mana itu terserah yang jelas kalian nariknya melalui support ya dari supportnya gitu guys nah ini aku narik dari support dan kalau misalnya dari support yang bawah sini juga bisa ataupun juga dari bawah sini bisa terserah kalian mau nariknya dari mana gitu ya yang jelas di sini kalau kalian narik ya kalian harus yakin dengan apa yang kalian buat gitu Nah di sini kalian bisa lihat ya di area 0,382 itu juga terjadi beberapa kali pantulan Nah di sini satu ya di area kita lihat tanggalnya itu di tanggal 4 Oktober itu mantul terus di area Fibo 0,618 itu berkali-kali mantul guys Kenapa karena 0,618 itu kuat banget jadi kalaupun Bitcoin sekarang naik ya kalaupun dia sekarang naik maka area yang bakal di tujuh itu adalah 900 19.878 itu udah paling maksimal tapi kalau misalnya kalian trading hari ya mungkin teman-teman semuanya bisa ngambil di area 19.679 aja gitu ya terus kalau mau dihitung cuannya berapa satu gitu ya kalau misalnya dihitung cuannya mungkin teman-teman bisa dapatkan satu persen tapi kalau di livex 125 temen-temen udah cuan 125 persen kalau di Fibo naci yang atasnya lagi 0,18 itu 1,94 mungkin 200 persen lebih ya Nah jadi gitu guys tradingnya nyantai aja nggak usah terlalu tamak sampai uang ambil seberapa ratusan ribu persen gitu ya tergantung kalian tradingnya trading yang untuk swing atau trading untuk scalping kan beda-beda gitu ya Nah jadi setiap orang beda-beda dan disini kalau misalnya mau narik garis lagi sebenarnya bisa aja nih dari sini ya kalian bisa tarik lagi dan disini kalau ditarik begini white waktunya juga belum breakout guys kalau misalnya tarik yang kayak gini ya Nah yang ininya kita hapus terus disini kita buat garis begini nah ini bisa jadi seperti filing wedge atau sorry ini Hai ya semoga ini benerlah ya ini pokoknya wet ataupun filing ataupun racing filennya yang rasaku ini file-nya ini file-nya 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 Oke semoga aja ini bisa menjadi acuan lagi sih ya kalau misalnya nanti ini break mungkin dia bakalan naik lagi ya itu mentok-mentok ke 19.800 sama kalau jebol lebih bisa ke 20.300an gitu ya Nah ini untuk scalping aja ya sama kalian namun kalau misalnya kalian memang mau untuk swing kalau langsung itu kan mainnya bukan di future ya kalau aku di spot itu bagus banget kalau untuk kalian memang betul-betul swing itu mulai nyicil aja untuk Bitcoin game jadi bisa dicicil lah nah jadi gitu aja guys untuk kalian yang mau ngelong mungkin ini arahnya bakalan gini ya ini arahnya ini bakalan break out dulu kesini nah ini kesini nah ini ke area sini ini paling jauh guys Nah terus disini kita akan coba buatkan dimana area kita akan buatkan guys ini adalah area-area nya nah ini adalah area dimana Bitcoin mungkin kalau dilihat dari tempran 4 host ya ini kalau dari empat hosnya temen-temen saudara sendiri nih ini adalah empat hosnya kurang lebih gini nah ini kalau empat hosnya memang yang kuat jadi area sini jadi kita tunggu aja dan yang jelas kalian tetap hati-hati guys karena marketnya lagi volatil ya oke jadi kalau misalnya analisanya kurang tepat ya ataupun penggarisan yang kurang tepat kamu-temen bisa menggaris sendiri dimana yang ingin kalian garis gitu apakah ini modek bawahnya juga sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya Nah saya bisa-bisa aja modek bawain karena akan kita akan nyari supply and demand gitu ya Nah jadi kita akan cari area nya ini sebenarnya banyak guys disini yang paling kuat tuh sebenarnya disini nah ini sebenarnya paling kuat cuma kan yang tadi itu kita lihat dari tempran yang kecil guys geng karena ini ini tempran besar beda lagi ceritanya Nah jadi gitu aja oke nah jadi untuk kalian yang mau beli nanti aja sabar tunggu berikut tapi enggak tahu kalau video ini tayang kalau misalnya dia sudah ada di area eh 9500 72 atau 9600 mungkin bisa di long eh gitu aja guys tinggi banget update-nya dan untuk yang nonton semoga bermanfaat dan jangan lupa analisa ulang thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh